Hai teman-teman, tau gak ini adalah penangkaran penyu di Pulau Seribu loh Taman Nasional Kepulauan Seribu merupakan tempat peneluran penyu sisik dan penyu hijau Yang jarang ditemukan di perairan lain terutama pantai utara Pulau Jawa loh Nah ini adalah di Pulau Kelapa II Penangkaran penyu sisik di Pulau Kelapa II bertujuan untuk memulihkan populasi penyu yang nyaris punah Penyelamatan penyu di sini merupakan satu bagian dengan penyelamatan penyu di Pulau Pramuka Konsumsi daging dan pencurian telur penyu di beberapa daerah di Indonesia adalah salah satu ancaman musnahnya hewan penyu ini teman-teman Beragam jenis penyu di Indonesia antara lain adalah penyu hijau Penyu blimbing, penyu ridel, penyu pipih, penyu tempayan, dan lain-lain Biasanya anak penyu yang ditetaskan di Pulau Kelapa II akan dilepaskan ke laut ketika berumur lebih dari 6 bulan Jenis tukik atau anak penyu yang dibesarkan di sini adalah penyu blimbing teman-teman Kalian juga bisa melihat jenis-jenis penyu di Indonesia Ini ada gambarnya penyu tempayan Jadi teman-teman selain kalian bisa melihat penyu asli juga bisa belajar loh Ini anak penyunya Nah ini tuk yang di penangkarannya nih Gede-gede kan teman-teman Hmm siapa nih yang sayang sama hewan Jangan lupa ya Jangan buang sampah sembarangan agar sampahnya tidak dimakan oleh penyu Kasian kan kalau sampah plastik dimakan oleh penyu Kalian pasti semua sayang hewan-hewan yang lucu ini Jadi teman-teman kalau kalian sayang dengan penyu-penyu ini Kalian harus menjaga lingkungan Nih bagus kan teman-teman Airnya bening kalau lingkungan ini kita jaga Ini di pulau kelapa 2 Nih disini ada penyu-penyu nya yang lumayan besar juga teman-teman Oke ya teman-teman Terima kasih sudah menyaksikan channel Pakti Jadi teman-teman bisa juga ke pulau kelapa 2 ini Untuk melihat penangkaran penyu di pulau kelapa 2 Terima kasih sudah menonton